Halo, kembali lagi di channel Youtubenya aku, Yesy Lydia, yang kali ini mau ajak kalian semua ke Aloha. Aloha ini tempatnya ada di Peak 2, di daerah Jakarta. Sebelum ke dalam, kita mau cari tempat parkir dulu. Alhamdulillahnya, ini Aloha tempat parkirnya luas, jadi nggak terlalu muter-muter untuk cari tempat parkiran. Buat yang belum tahu, Aloha itu merupakan tempat makan yang nuansanya kebali-balian di daerah Peak 2, Pantai Indah Kapu. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Untuk masuk ke dalam Aloha ini, itu nggak perlu bayar ya, alias gratis. Tapi, kalian tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman dari luar. Karena apa? Karena di Aloha ini memang merupakan tempatnya makan. Banyak banget gerai yang disuguhkan di sini, mulai dari ala-ala street food, cafe, ataupun restoran. Udah pasti, pilihan menu di sini juga banyak. Kalau kalian mau santai aja sambil ngopi, bisa. Kemudian, atau hanya ngemil-ngemil, seperti pizza, donat, juga ada ice cream, ataupun boba, di sini juga ada. Nah, bagi kalian yang ngajak keluarga, pengen lebih private, mungkin kalian bisa pilih restoran untuk makan seafoodnya, seperti ikan bakar, ataupun cumi bakar. Ini salah satu tempat yang dicari ibu-ibu kalau nongkrong. Kenapa? Karena kalau bisa itu ada tempat mainnya. Udah jelas banget, di sini anak-anak bisa main pasir. Kalian bisa bawa peralatan dari rumah ya. Bosen main pasir, di sini juga ada playground yang berbayar. Nah, kalian boleh screenshot HTM-nya untuk playground berbayarnya. Untuk playground-nya, kalau aku lihat dari luar, ini cukup luas ya. Nggak hanya playground, di sini juga ada mini kolam berenangnya. Jadi, anak-anak pasti betah nih, mams. Tapi buat kita yang masih mau makan ataupun nongkrong ngobrol bareng temen, aku saranin harus ada yang mendampingin anak-anak main di playground ini. Lanjut, keliling-keliling lagi bareng aku ngeliat sekitaran ada apa aja di Aloha. Kebetulan aku ke sini hari Sabtu sore, jadi sepertinya kalau Sabtu atau Minggu itu pengunjung jauh lebih ramai ketimbang hari biasanya. Kalau boleh saran nih, mams, apalagi kita yang bawa anak-anak, mending pilih waktu ke Aloha ini di sore hari. Dan jangan lupa bawa peralatan tempur kalian seperti kacamata maupun sunscreen. Karena udah lihat sendiri kan, cuacanya di sini cukup panas. Jadi mending pilih di sore hari dan bawa perlengkapan tempurnya. Gimana nih menurut kalian? Udah mirip belum dengan beach club yang ada di Bali? Oh iya, di sini juga ada kolom-kolom kecil nih di tengah-tengah Aloha ini. Tapi nggak disaranin buat dimasukin atau buat mainan anak-anak karena tingkat kaporitnya cukup tinggi. Kalau kalian ke sini, jangan lupa foto di patung yang menjadi ikonnya Aloha. Untuk harga makanan dan juga minuman di Aloha ini menurut aku cukup lumayan ya ketimbang di tempat yang lain. Tapi karena kita disuguhkan pemandangan yang beda dari biasanya, jadi yaudahlah ya menurut aku. Sampai disini dulu ya review singkat dari aku di Aloha Pasir Putih. Sampai ketemu di review-review selanjutnya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye!